Intro Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, gue akan membahas upgrade terbaik untuk RC-RTR kalian Upgrade tersebut, gue akan bagikan dengan 3 Yang pertama, performa Kedua, itu durability Dan ketiga adalah looks atau accessories Di pikiran kalian, upgrade apa sih pertama untuk RTR mobil kalian Ya, yang pasti kalian akan berpikir lebih cepat Untuk kali itu, gue akan merekomendasi untuk update performa pertama Belilah baterai LiPo Karena dengan upgrade baterai LiPo Ya, baterai LiPo Kalian akan lebih cepat daripada baterai NIMH Sangat sekali beda banget jauhnya baterainya Dari NIMH ke LiPo Dan semakin besar C di baterai LiPo tersebut, semakin besar dorongannya Jadi untuk upgrade yang murah dan ya terjangkau dan cepat Ya, belilah pertama baterai LiPo Dan ingat, jangan lupa Usahakan mobil RC kalian sudah bisa menggunakan baterai LiPo Seperti RC yang di depan saya ini Fizer MK2 Dia bisa menggunakan baterai LiPo sampai 2S Ini kalau nggak salah Oke, lanjut Untuk upgrade performa berikutnya Saya sarankan yang kalian yang tadinya motor yang masih brush Upgrade ke brushless Dia akan upgrade ke brushless Performa yang jelas pasti motor kalian lebih cepat Dan lebih enteng Performanya jauh juga meningkat Dan kalian akan mendapatkan top speed Atau torque yang kalian mau lebih Daripada motor biasa Lalu setelah pertama LiPo Kedua motor Dan yang ketiga adalah Simple Ban Untuk upgrade ban ini Kita sesuaikan dengan cara Menyetir kita Atau cara menggunakan RC kita Atau bisa kita sesuaikan dengan track Yang kita sering main misalnya Atau track drift gitu kan Drift ada yang di karpet Ada yang di lantai Setiap Bannya itu berbeda-beda Ada yang ban khusus karpet Ada yang khusus ban khusus lantai Rally juga seperti itu Jadi upgrade ban itu sangatlah Berpengaruh pada performa kendaraan Selain meningkatkan handling Dan juga meningkatkan grip Percuma kalau ban kalian jelek misalnya Kita hitung lah LiPo Batere LiPo Dan motor brussels Kenceng Tapi ban kita jelek Ya sama aja Sama aja cari mati gitu kan Kayak Too much power Tapi ya Handle-nya nggak ada Grip-nya atau nggak ada Ya sama aja Mobil yang jelek itu adalah Mobil yang kita susah Saat sekali kita kendalikan Oke Setelah LiPo Motor Dan ban Kemudian kita pindah ke Durability Durability itu Biasanya ada Di bagian depan mobil Di bagian depan mobil Atau bagian-bagian engsel Yang cepat rusak Contohnya ya Kita contoh ambil dari Pfizer MK2 ini Durability itu biasanya Ada di Sini Di hubnya Di bagian hub sini Terus Bisa jadi di Lower arm-nya Karena terjadi Ditabrakan Kalau mau ganti Brushless bisa ke Drive shaft-nya diganti Ke aluminium Atau besi Jangan Sebelum ganti Brushless Jangan Sekali drive shaft-nya Itu yang plastik ya Karena Si plastiknya itu Bisa ngikat Dan merusak mobil kalian Jadi Sebelum kalian Ganti brushless Lebih baik Sebisa mungkin Ganti drive shaft-nya Ke yang aluminium Setelah tadi Kita performa Dan durability Durability tadi Itu bagian yang Mudah rusak ya Seperti drive train Atau hub gitu Yang setidaknya Partnya Kalau ketabak Rusak Lebih baik Ya ganti lah Biar lebih gampang Dan yang terakhir Ketiga Itu Adalah Lux Lux itu Sesimpel Seperti Mengganti body Mengganti velg band Atau Merubah Menambahkan Kenal pot dalam mobil Atau Menambahkan Sound effect Pada mobil RC truck Atau off-road Tapi Saran Saran gue sih Lebih baik Performa dulu Baru looks Percuma juga Kalau looks bagus Tapi performa Mobil RC kita Ya butut Sama aja Gak bisa dijalanin Oke Itu aja tips Dari gue Untuk upgrade RC RTR kalian Semoga kalian Dibubantu Like kalau suka Bish like kalau gak suka Remember To play your RC With your own pace And Enjoy the moment Sampai ketemu di video berikut ya Bye Sampai ketemu di video berikutnya 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 Terima kasih.